Terima kasih telah menonton 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 Halo selamat datang Kembali di channel Angger Waspada Bersama saya Angger Waspada Pria Pembenci Kekerasan Dan saya Iqbal Pria paling tampan kata emas saya Yang suka kekenyalan Salam Kenyan Salam Kenyan Halo selamat datang kembali di channel Angger Waspada Saya tidak lupa untuk selalu mengingatkan Saya tidak lupa untuk selalu mengingatkan menggunakan masker Biasanya Miss Reva itu selalu yang membawakan Biasanya Miss Reva itu selalu open dia yang membawakan Kalau nanti bisa tidak? Aduh bos Memegang apa ini aja saya geget ini bos Ya apalagi suruh memperkenalkan produk ini bos Oke Kita langsung ada unboxingnya Dia lagi gereget Mungkin dia lagi tipe si celana Langsung aja kita unboxing produk ini Check it out OPPO Indonesia memperkenalkan HP Android terbarunya Yaitu OPPO A15 di tanah air Pada Senin tanggal 1 bulan 2 2021 Yang mengandalkan fitur multimedia Dan didukung kemampuan 3 kamera Secara garis besar Ponsel ini mengusung spesifikasi yang mirip dengan pendahulunya Mau tahu tentang spesifikasi lengkapnya? Langsung aja kita unboxing yang berikut ini Check it out Oke sebelum kita unboxing Kita lakukan penyinaran menggunakan UV disinfektan stick Agar terhindar dari virus dan bakteri yang masih menempel pada box ini Dan dirasa aman Baiknya langsung kita unboxing Menggunakan gunting Dan kotak sudah terbuka Seperti ini penampakan dari smartphone OPPO A15s nya Kita kesampingkan dulu dan kita cek Terdapat apa lagi di dalam box ini Juga sudah terdapat softcase sebagai pelindungan bagian belakang dari smartphone ini Lalu dilanjutkan ada kartu garansi serta manual book Yang harusnya kamu baca sebelum menggunakan smartphone ini Lalu ada kepala charger yang belum mendukung fast charging Karena besarannya hanya 10 watt Dan selanjutnya untuk kabel charger atau kabel data Menggunakan micro USB Belum menggunakan tipe micro USB type C Oke selanjutnya kita akan buka sticker atau sticker plastik ya Yang masih menempel di bagian bodi Dan seperti ini penampakan dari smartphone OPPO A15 nya Oke saya rapikan dulu dan saya install beberapa aplikasi Yang akan kita gunakan sebagai ban review Smartphone ini memiliki dimensi 164 x 75.4 x 7.9 mm Mempunyai bobot berat sendiri sebesar 175 gram Untuk material pada boli belakang terbuat dari bahan plastik Dan varian yang saya gunakan ini adalah yang berwarna mystery blue Pada bagian bingkai sebelah kanan terdapat tombol power dan tombol volume up and down Untuk bingkai bagian sebelah kiri terdapat slot SIM card serta SD card Untuk sistem SIM cardnya sendiri terdapat 2 laci SIM card dan 1 untuk SD card Sedangkan untuk di bagian bawah sendiri terdapat slot untuk micro USB Ada lubang speaker dan mic serta jack audio Dan yang terakhir untuk bingkai bagian atas tidak terdapat apa-apa Oke sekarang kita bahas tentang bodi depan serta layar OPPO A15 mengusung layar sebesar 6,52 inch Untuk menunjukkan kebutuhan multimedia dan berbagai kegiatan saat pandemi ini Oke sekarang kita bahas tentang kameranya sendiri Untuk kamera utamanya sendiri terletak di bagian bodi belakang kiri atas Yang memiliki 3 kamera utama dengan besaran sensor 13MP untuk kamera utama 2MP untuk monolens dan 2MP untuk makro Sedangkan untuk zoomnya sendiri memiliki 5x digital zoom Untuk sensor kamera selfie sendiri memiliki besaran 5MP dengan bukaan 2.4 dan desain dengan waterdrop notch Lalu apa perbedaan kamera antara OPPO A15 dan A15s ini? Menurut saya tidak ada perbedaan sama sekali Sama-sama punya 3 kamera AI di belakangnya 13MP ditambah 2 sensor kamera 2MP untuk abadikan objek jarak dekat dan tingkat kualitas poke OPPO A15 dan A15s mendukung fitur AI Scene Enchancement Dimana kamera bisa otomatis mendeteksi 21 macam skenario berbeda Lalu tingkatan kualitas foto sesuai dengan pemandangan yang ada Berikut adalah sampel foto dan video yang dihasilkan dari kamera OPPO A15s ini Halo seperti ini contoh kamera selfie dari A15s Yang menurut saya lumayan karena ada penambahan AI beautycam nya ya Jadi wajah saya terlihat putih walaupun aslinya hitam Jadi nampak lebih pucat ya Tapi untuk yang penggila selfie ini bagus ya untuk mereka karena sudah ada AI beautynya Dan seperti ini contoh sampel video dari kamera selfie tanpa AI beautycam Namun masih terlihat pucat ya Jadi ada penambahan software untuk menambah putih wajah Oke Untuk contoh kamera selfie di indoor Gak jauh beda sih kualitasnya sama yang di outdoor Masih tampak lebih pucat ya Mungkin nextnya untuk perbaikan software kameranya lebih ditamakan ya Kalau mau kualitas kamera dari A15s ini lebih bagus Dan ini adalah contoh untuk kamera utamanya sendiri ya Untuk autofocus serta makronya berjalan dengan baik tuh lihat Dan untuk retensi warnanya juga bagus 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 Nampak seperti aslinya Good Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke langsung kita bahas tentang performanya ya Untuk Oppo A15s sendiri ditenagai dengan prosesor Mediatek P35 Dan didukung RAM 4GB serta internal memori 64GB Dan kapasitas baterai yang mumpuni yaitu 4230 mAh Dan saya ingin melihat skor benchmark AnTuTu dari Oppo A15s ini sendiri Berikut adalah skor benchmark AnTuTu dari Oppo A15s ini Untuk HP di harga 2 jutaan skor ini merupakan skor yang lumayan tinggi Untuk pengalaman bermain game sendiri menggunakan Oppo A15s ini adalah hal yang menyenangkan bagi saya Oppo A15s ini menawarkan pengalaman gaming yang lebih mulus dan responsif berkat fitur Hyperbose 2.1 Yang mengombinasikan fitur Framebose dan Touchbose Oke lanjut kita ke sistem sound atau speakernya ya Untuk sound sendiri dan speaker telah mendukung Galbi Otmos dan loudspeaker Berikut adalah sampel keluaran audio dari Oppo A15s ini Dan整ik me tillulangaring dan influencing And I'll tell myself it's fine to be alone Just to find somewhere that finally feels like home I hate all this overthinking The more I swim the more I'm sinking Terima kasih telah menonton! Untuk urusan software sendiri atau OS, OPPO A15s berjalan pada sistem operasi ColorOS 7.2 yang berbasis pada Android 10 yang kaya akan fitur. Di antaranya ada Dark Mode, 3 Finger Scrolling Screenshot yang kini mendukung mode horizontal dan tangkapan dokumen PDF, icon pull-down gesture yang mempermudah navigasi pada layar besar, dan Smart Sidebar yang dapat memberikan akses cepat pada aplikasi Essential yang sering digunakan. Ada pun fitur-fitur keamanan seperti Face On Lock serta Fingerprint yang disematkan pada smartphone ini, dan untuk responnya sangatlah responsif berkisaran 0,2 detik. Jadi, menurut Anda, Mr. Nibal, bagaimana tentang smartphone ini? Bagus banget, bos. Bagus ya? Bagus, ya. Jadi, dia nggak banyak bicara sekarang, tapi banyak keluarin bau. Oke, saya mau tanya. Sebelumnya, Anda kerja di mana? Sebelumnya itu saya pengusaha, bos. Pengusaha apa? Oh, ya. Gitu, bos. Kalau mau makan, kita harus usaha, bos. Iya, usaha apa? Ya, usaha. Jadi, jual-jual baju ini buat makan baju saya. Saya jual buat makan. Kadang-kadang baju tetangga saya jual. Maling dong. Baju tetangga. Bos, bentar. Ya, cerisain apa nih? Terus. Terus, keren. Halo, ma? Kita transfer? Oke, yaudah. Langsung aja kita closing. Iya. Check it out. Ons tr contenido? inih nih 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 nih. K